Ya pemirsa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Batanghari masih saja menemukan kasus kebakaran di wilayah setempat dimana dari data yang telah dilakukan rekapitulasi jelang akhir tahun ini, peristiwa kebakaran di Batanghari sudah mencapai 22 kasus 15 diantaranya merupakan kebakaran rumah serta rata-rata diakibatkan oleh adanya korsleting listrik Terhitung sejak Januari hingga jelang penghujung tahun 2021 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Batanghari mencatat ada sebanyak 22 kasus kebakaran yang terjadi di wilayah setempat Kasus ini semuanya didominasi terjadi pada bangunan rumah hunian dengan penyebab kebakaran akibat korsleting listrik Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Batanghari Zailani mengatakan dari puluhan kejadian kebakaran tersebut 15 kasus diantaranya merupakan kasus kebakaran rumah hunian dan sisanya 5 kejadian kebakaran lahan dan 2 kejadian kebakaran mobil dan rata-rata penyebab kebakaran diakibatkan dari korsleting listrik Sementara itu dari 8 kecamatan yang ada, kasus kebakaran sering terjadi di wilayah Bajubang dengan total kejadian sebanyak 7 kasus dan hanya di kecamatan Batin 24 di tahun ini yang kasus kebakarannya ninjil Dengan demikian masyarakat diimau untuk selalu was pada saat meninggalkan rumah harus mematikan listrik yang sekiranya tidak digunakan dan pastikan kompor yang dihidupkan juga sudah dimatikan Untuk jumlah kebakaran di Batanghari yang kita lakukan pelayanan penanggulaan kebakarannya sampai dikat sana ini sejumlah 22 kejadian kebakaran yang sering kita lakukan pelayanan pemadaman itu di rumah di masyarakat di pemukuman penduduk itu rata-rata korslet yang tinggi Jody Firdaus, JOT TV, Selaportan